Ini adalah kemampuan ilahi yang paling menakutkan dari Sekte Yin Yang. Itu hanya bisa berevolusi ketika Yangki seseorang dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi. Orang Suci Yin Yang sebelumnya tidak bisa menggunakan roh yang sama sekali. Karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi seperti itu. Namun, ini bukan apa-apa di depan Song Ming Cheng. Dia adalah raja yang tak terkalahkan dengan kekuatan yang menakutkan. Dia bisa dengan mudah mengembangkan teknik Suci Sekte Yin Yang. Nak, kamu bisa mati dengan tenang. Song Ming Cheng tertawa sinis dan dengan cepat mengayunkan tinjunya. Di atasnya, Dewa Perang Berlapis Emas juga menyerang dengan ganas dengan gerakannya. Tinju yang menakutkan itu seperti meteorit dan meteor, mengguncang seluruh dunia. Cahaya tak berujung berkedip-kedip, dan seluruh ruangan akan ditembus. Pada saat ini, Song Ming Cheng dan Dewa Perang Berlapis Emas telah bergabung menjadi satu. Sangat menakutkan. Tinju menakutkan langsung menyelimuti Lin Suan. Menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia berteriak, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan tubuh sembilan yang ilahi saya. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya juga telah ditingkatkan di genangan darah di Istana Tulang. Saat ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tanda misterius muncul di tubuhnya dan berdenyut. Mereka memblokir serangan energi yang memenuhi langit. Dia seperti dewa perang emas. Dia meninju. Tinju sembilan yang ilahi membawa api mengerikan yang menyapu dunia dan meledak menuju tangan emas di atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua tinju itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan di udara, meletus dengan seratus ribu sambaran petir emas. Suara gemuruh yang menakutkan membuat banyak orang mengeluarkan darah dari telinganya. Beberapa langsung pingsan. Yang lain mundur dengan panik, muntah setegup darah. Dunia diterangi oleh cahaya yang menakutkan, dan orang-orang itu tidak bisa membuka mata. Retakan, retakan, retakan. Saat semua orang terkejut, suara cermin pecah datang dari depan. Retakan kecil muncul di kepalan tangan emas besar dan dengan cepat menyebar. Seperti jaring laba-laba, mereka merangkak melintasi seluruh kehampaan. Terjadi ledakan yang keras. Tinju emas dewa perang lapis baja emas hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Apa? Lin Suan benar-benar menghancurkan tinju lawan. Bagaimana ini mungkin? Surga. Itu adalah tinju dewa yang. Bagaimana Lin Suan bisa begitu menakutkan? Sembilan yang kebangkitan ilahi terlalu menakutkan. Para ahli di sekitarnya berteriak kaget. Adegan ini mengejutkan mereka. Murid Song Ming Cheng juga menyusut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sembilan yang ilahi pihak lain telah dilatih hingga tingkat yang begitu mendalam. Dia bahkan bisa mematahkan tinju roh yang yang telah dia buat. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan marah saat cahaya tak terbatas muncul dari tubuhnya. Lalu bagaimana jika tinjunya patah? Yang spiritnya dikondensasi dari Yang Ki. Selama dia tidak mati, yang spiritnya bisa dipasang kembali. Pada saat berikutnya, Yang Ki yang tak ada habisnya berkumpul di tubuhnya, menyebabkan tinju dewa matahari pulih. Weng. Tinju itu berubah menjadi telapak tangan dan digenggam lagi. Itu seperti awan emas yang menutupi dunia. Lin Suan melolong dan menggunakan tinju ilahi sembilan matahari untuk melawan. Keduanya bertarung sengit, menyebabkan langit dan bumi runtuh dan matahari dan bulan kehilangan kecemerlangannya. Tidak ada satu titik pun di seluruh kehampaan yang tidak terluka. Terlalu menakutkan? Kedua orang ini terlalu menakutkan. Semua orang sangat terkejut. Apakah itu tubuh sembilan yang ilahi atau dewa matahari? Mereka tidak dapat menolaknya. Dewa matahari apa? Tidak lebih dari ini. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan kemampuan ilahimu. Lin Suan mencibir saat aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, wajah Song Ming Cheng muram. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Menurutnya, dia adalah putra suci generasi sebelumnya dan sangat kuat. Akan mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Namun, dari kelihatannya, hal itu tidak terjadi. Kekuatan pihak lain jauh melebihi imajinasinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang pemuda yang beberapa ratus tahun lebih muda darinya akan memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia membunuh Raja Serigala Putih. Anak ini terlalu menakutkan. Dia harus membunuh pihak lain dengan cepat. Kalau tidak, ketika pihak lain tumbuh dewasa, dia akan menjadi musuh besarnya. Dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi mereka. Dia tidak akan membiarkan ancaman seperti itu muncul, jadi dia harus membunuh pihak lain yang masih dalam buayan. Meskipun pihak lain sekarang kuat, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Song Ming Cheng membuka mulutnya dan meludahkan pedang putih kuno. Itu terbuat dari sejenis tulang. Itu sangat menakutkan dan memancarkan aura yang sangat dingin. Pedang tulang putih dewa kematian. Sial, itu sebenarnya pedang yang luar biasa. Cepat dan pertahankan dirimu. Jangan terpengaruh olehnya. Jika tidak, semua energi yang kita akan tersedot. Beberapa pembangkit tenaga listrik berseru dan dengan cepat menggunakan domain Raja mereka untuk menyelimuti tubuh mereka. Yang lain mengikuti. Itu karena mereka masih bisa merasakan aura dingin menyerang tubuh mereka. Mereka bisa merasakan energi mereka terkuras dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka menjadi mudah tersinggung dan gila. Seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Mengerikan sekali. Hanya seberkas cahaya pedang yang melintas di langit, dan itu memiliki efek yang sangat mengerikan pada mereka. Sulit membayangkan betapa mengerikan akibatnya jika mereka terkena pedang tulang dewa kematian. Berdengung. Itu bukanlah akhir. Cermin emas lainnya muncul di samping pedang tulang dewa kematian. Cermin itu berbentuk segi delapan dan terlihat sangat sederhana. Itu tampak seperti delapan trigram, dan ada api yang menyala di atasnya. Matahari bersinar di langit. Itu adalah teknik pamungkas lainnya dari Sekte Yin Yang. Senjata yang ditempa dari esensi energi yang di dunia sangat menakutkan bila dikombinasikan dengan teknik rahasia Sekte Yin Yang. Itu bisa membakar dan menghancurkan segalanya. Song Ming Cheng terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari putra Sekte Yin yang generasi sebelumnya. Dia dapat mengolah energi Yin dan energi yang sedemikian rupa. Wajah seorang lelaki tua penuh dengan keterkejutan. Pakar lainnya mengangguk setuju. Ya, apakah itu matahari yang bersinar di langit atau pedang tulang dewa kematian? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Mungkin bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu melawan kekuatan suci seperti itu. Apakah bocah nakal itu mampu melawan mereka? Sulit untuk mengatakannya. Mereka ingin melihat kartu truf apa yang dimiliki bocah itu. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Anak-anak ajaib itu gemetar, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia harus mengakui bahwa kedua kekuatan ilahi ini membuat bulu kuduknya berdiri. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang punya kartu truf? Dia mendengus dan mengeluarkan dua artefak sage setengah langkah. Mereka melayang di langit dan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk mendorong dua artefak sage setengah langkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pagoda sembilan lantai itu terus berkembang. Itu seperti gunung besar yang melayang di langit dengan nyala api yang tak ada habisnya. Kekuatan yang dipancarkannya menghalangi kekuatan matahari yang bersinar di langit. Di sisi lain, gunting naga jiao terus mengaum. Mereka berubah menjadi dua naga jiao dan saling berputar untuk melawan pedang tulang dewa kematian. Di langit, keempat senjata saling berhadapan. Benturan aura mereka saja sudah cukup membuat gunung runtuh dan lautan mengering. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya terkejut. Di saat yang sama, mereka sangat iri. Keempat senjata di langit sangat menakutkan. Sudah sangat menantang bagi pembangkit tenaga listrik biasa untuk memiliki salah satu dari mereka. Namun, empat di antaranya muncul pada saat bersamaan. Benar-benar mengejutkan. 2732. Jika bukan karena Lin Xuan dan Song Ming Cheng kuat, banyak ahli dan senior akan mencoba merebut mereka. Melihat Lin Xuan mengeluarkan dua artefak suci setengah langkah, murid Song Ming Cheng mengerut. Bahkan dia dikejutkan oleh dua artefak suci setengah langkah. Tampaknya pihak lain punya banyak kartu truf. Namun, dia mencibir. Dia sangat percaya diri dengan dua harta ajaibnya. Berat, dua alat semi-sage milikmu. Song Ming Fei mendengus dan melancarkan serangan lagi. Pedang tulang putih dewa kematian terbang terlebih dahulu dan menebas dari langit. Itu membawa aura dingin saat membelah langit dan bumi dan menyerap vitalitas di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Lin Xuan merasakan darah di tubuhnya bergejolak seolah-olah akan mengalir keluar dari tubuhnya. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya bersinar terang, dan jiwa pedang naga di tubuhnya menghalangi kekuatan hisap. Pedang tulang putih yang aneh. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan benar-benar tertipu. Pihak lain kuat, tapi dia tidak takut. Sesaat kemudian, dia mengaktifkan gunting naga banjir dan berubah menjadi dua naga banjir. Mereka meraung dan bertabrakan dengan pedang tulang putih. Ledakan, ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Lampu pedang yang memenuhi langit hancur, tapi pedang tulang putih masih menebas. Dentang. Lin Xuan tidak mengelak. Dia mengambil gunting naga banjir dan mengayunkannya sekuat tenaga. Kedua naga banjir itu digunakan sebagai pedang dewa olehnya. Mereka mengamuk ke segala arah dan bertarung melawan pedang tulang putih milik dewa kematian. Ledakan, ledakan. Pedang tulang putih dewa kematian bergemuruh di langit. Namun, di saat yang sama, Sun Sinesin Deskai juga menyerang. Sinar cahaya bisa menembus dan membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Saat ini, matahari bersinar di langit memancarkan lebih dari 10 juta sinar cahaya. Ketika sinar cahaya ini menyerang secara bersamaan, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan maskulin yang ditunjukkan oleh pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Dia memang musuh yang kuat. Yin Yang Ki dari Sekte Yin yang benar-benar misterius. Lin Xuan tidak menerimanya secara langsung. Dia menggunakan delapan langkah Yin Yang dan bergerak ribuan mil jauhnya, menghindari sinar cahaya. Hmm, Yin Yang Ki. Beraninya kamu menipu langkah Sekte Yin Yang. Lagu Ming Cheng mengerutkan kening. Meski gerak kakinya sangat cepat, dia masih melihat Yin dan Yang Ki. Selain itu, dia merasa bahwa gerak kaki pihak lain sangat mirip dengan langkah kekacauan Yin Yang dari Sekte Yin Yang. Harus dikatakan bahwa penilaiannya sangat akurat. Ini karena delapan langkah Yin yang merupakan kombinasi dari langkah kekacauan Yin Yang dan delapan langkah naga langit. Bocah, kamu masih terlalu berpengalaman untuk menampilkan Yin Yang Ki kita di hadapanku. Song Ming Cheng menampilkan langkah kekacauan Yin Yang, dan kecepatannya juga sangat cepat. Dia mendesak matahari di langit untuk mengikuti Lin Suan dari dekat, ingin membunuhnya. Langkah caotik Yin Yang adalah gerak kaki yang tiada taranya, dan di bawah kaki Song Ming Cheng, itu bahkan lebih sulit dipahami. Kecepatan Lin Suan bahkan lebih mencengangkan. Keduanya bergerak cepat, menyelaukan mata para ahli lainnya. Kebanyakan dari mereka tercengang, tidak mungkin melacak keduanya. Hanya para orang suci dan keajaiban serta senior yang sangat kuat yang dapat mengimbangi kecepatan mereka. Bas, gelombang. Lin Suan menyerang lagi, dia mengaktifkan pagoda sembilan lantai dan langsung menghancurkannya. Seolah-olah langit hitam sedang menekan. Itu bertabrakan dengan ribuan cahaya emas yang memenuhi langit, dan ledakan dahsyat terjadi. Dia memblokirnya, bahkan matahari di langit pun terhalang. Astaga, Lin Suan ini benar-benar terlalu kuat. Kedua artefak setengah sage memblokir dua harta Dharma Song Ming Cheng yang tak tertandingi. Lin Suan ini akan menentang surga. Sepertinya itu sudah pasti. Apakah dia bisa melakukan serangan balik? Lin Suan perkasa. Banyak orang yang mendukung Lin Suan berseru kaget. Sebaliknya, para ahli sekteyin yang memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sial, bahkan putra suci generasi sebelumnya tidak mampu menaklukkannya. Ekspresi Song Ming Cheng juga dingin. Dia tidak menyangka kartu truf pihak lain begitu kuat. Itu bisa menghalangi harta Dharma-nya. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Itu karena dia menemukan bahwa Lin Suan telah mengeluarkan item lain. Itu adalah tulang yang sangat kecil. Itu seperti tulang tangan, tapi memancarkan aura sage yang mengerikan. Tulang orang suci. Murid Song Ming Cheng mengerut. Dia langsung menemukan asal-muasal tulang tersebut. Dia tidak berani gegabuh. Dia sangat waspada. Itu benar. Tulang yang diambil Lin Suan adalah tulang tangan orang suci. Dia merobek beberapa segel, membuat aura sage semakin mengerikan. Kemudian, dia mengaktifkan tulang tangan dan menekannya ke depan. Dia menunjuk dengan jarinya, dan kekosongan di depannya pecah seperti cermin. Ia tidak dapat menahan kekuatan sama sekali. Meskipun tulang seorang biksu telah mati selama puluhan ribu tahun, namun tulang itu masih sangat menakutkan dan kuat. Itu sangat menakutkan. Keajaiban dan pembangkit tenaga listrik lainnya di altar lain berhenti bertarung dan mundur satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan. Tangan Bon Sein terlalu mengancam. Song Ming Cheng adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Matahari di langit dan pedang tulang putih dewa kematian tertahan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Namun, sebagai Sein generasi sebelumnya dan raja yang tak terkalahkan, ia masih memiliki kartu andalan. Saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Yin dan Yang Ki di tubuhnya dengan cepat berubah, membentuk gerbang hitam dan putih di depannya. Itu sangat aneh dan memancarkan kekuatan misterius. Gerbang Yin Yang Ledakan 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 Gerbang Yin Yang hitam dan putih perlahan terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita seolah-olah terhubung dengan neraka. Menyimpan Song Ming Cheng berteriak keras. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Kegelapan tak berujung di dalam gerbang Yin yang berputar dan membentuk pusaran hitam, menyedot serangan tulang tangan orang suci. Berdengung 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 Serangan mengerikan dari tulang tangan Shane hanya menyebabkan beberapa riak di pusaran hitam sebelum menghilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak berani percaya bahwa tekanan dari orang suci yang begitu menakutkan dapat dengan mudah diatasi. Tampaknya Song Ming Cheng masih memiliki kartu truf yang menakutkan. Sudah berakhir, Lin Xuan dalam bahaya. Seperti yang diharapkan dari Shane generasi sebelumnya. Dia punya begitu banyak kartu truf. Anak itu bahkan menggunakan Sains Bond, tapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada lawannya. Apa yang Anda tahu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa orang suci generasi sebelumnya telah menggunakan semua kartu asnya? Dia masih tidak bisa mengancam Dewa Agung kita Lin Xuan. Pendukung Lin Xuan juga meraung dengan ganas. Memang itulah yang terjadi. Para pakar generasi tua terkejut. Keduanya tampak berimbang saat ini, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Lin Xuan. Lin Xuan sangat menakutkan di usia muda. Jika dia dibiarkan tumbuh selama satu atau dua ratus tahun lagi, dia akan menantang surga. Setelah memblokir serangan tulang tangan orang suci, Song Ming Cheng tidak berhenti. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel yang menjadi semakin misterius. Gerbang Yin Yang di depannya memancarkan aura misterius. Gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang, mati. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar. Yin dan Yang Qi yang tak ada habisnya melonjak dan menyelimuti seluruh langit. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah ditarik ke neraka. Perasaan seperti itu membuat mereka bergidik ketakutan. Gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang sebenarnya adalah teknik terlarang semacam itu. Song Ming Cheng sebenarnya mempraktikkan teknik terlarang dari sekte Yin Yang. 2733. Seni terlarang pada umumnya dilarang untuk dikembangkan. Pertama, mereka sangat merusak, dan kedua, mereka memiliki efek samping yang mengerikan pada kultifator. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian kultifator. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, para penggarap tanah suci tidak akan mengembangkan seni terlarang. Bagaimanapun juga, tanah suci memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan seni terlarang, kemampuan ilahi mereka yang lain masih menakutkan. Namun, setiap tanah suci memiliki orang-orang yang mengejar puncak seni bela diri dan kekuasaan. Meskipun mereka tahu betapa menakutkannya seni terlarang, mereka tetap mengolahnya untuk mengejar kekuatan mengerikan itu. Jelas sekali, Song Ming Cheng adalah orang seperti itu. Pada saat ini, dia terpaksa menggunakan seni terlarang utamanya, Gerbang Kehidupan dan Kematian Yin Yang. Gerbang Kehidupan dan Kematian Yin Yang konon terhubung dengan neraka. Sekali tersedot, seseorang akan tersegel di delapan belas lapisan neraka selamanya. Meski sangat kuat, namun tetap menjadi ancaman besar bagi orang yang menggunakannya. Jika perapal mantra tidak mengendalikannya dengan baik, dia akan mendapat serangan balasan. Hasil dari serangan balasannya adalah perapal mantra itu akan disegel di delapan belas lapisan neraka. Bisa dikatakan itu sangat berbahaya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, itu tidak akan digunakan. Dari sini terlihat bahwa Song Ming Cheng ditekan oleh Lin Xuan dan tidak punya pilihan selain menggunakan seni terlarang. Lin Xuan ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa memaksa Song Ming Cheng menggunakan seni terlarang. Namun, Lin Xuan ini mungkin dalam bahaya. Bisakah dia menghindari Gerbang Kehidupan dan Kematian Yin Yang? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Di kejauhan, Murong Qing Cheng dan Shen Jing Kiu sangat gugup. Ye Udao dan Wu Chen juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Gerbang Kehidupan dan Kematian Yin yang benar-benar menakutkan. Jika tersedot ke dalam, mereka tidak akan bisa keluar. Tubuh Lin Xuan juga tegang, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia tidak menyangka lawannya akan memiliki seni terlarang yang begitu menakutkan. Dia membuka mata dewa rahasia surgawinya, ingin melihat kehampaan dengan jelas, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan yang menghalangi penyelidikannya. Ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seni terlarang yang legendaris, itu memang misterius. Nak, pergilah ke neraka. Song Ming Cheng mendorong Gerbang Kehidupan dan Kematian Yin Yang, membentuk pusaran besar, ingin menelan Lin Xuan. Lin Xuan dengan cepat mundur untuk menghindari kekuatan ini. Namun, lengan hitam terulur dari pusaran satu demi satu dan meraih ruang di depannya. Itu menutupi langit dan menembus kehampaan. Dalam sekejap, tujuh atau delapan lengan hitam menyelimuti Lin Xuan. Salah satu dari mereka meraih kaki Lin Xuan dan menyeretnya ke kejauhan. Tidak bagus, bocah itu tertangkap. Sudah berakhir, dia akan dimetraikan di delapan belas tingkat neraka. Enyah, Lin Xuan meraung. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya berkembang dengan cahaya, dan nyala api ilahi yang menakutkan menyala dengan ganas. Kekuatannya meledak, dan tangan hitam besar itu langsung hancur. Namun, enam tangan lainnya sekali lagi menyelimutinya dan langsung menariknya ke dalam pintu kehidupan dan kematian. Dia masuk, bocah itu masuk. Astaga, dia pasti sudah mati. Semua orang berseru. Kakak laki-laki Xuan, wajah Murong King Cheng dan Shen Jingkyu bahkan lebih pucat. Ye Wu Dao, Wu Chen, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Orang-orang dari Sekte Yin yang tertawa keras. Siapa yang meminta bocah ini menjadi sombong? Dia pasti sudah mati sekarang. Mulai sekarang, Kaisar Pusat yang mana? Apa Lin Xuan? Tidak akan ada lagi orang seperti itu di dunia ini. Orang-orang itu menengadah ke langit dan tertawa. Song Ming Cheng mengungkapkan senyuman puas karena dia sangat percaya diri dengan seni terlarangnya. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak pernah dia impikan telah terjadi. Di depan gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang, retakan tiba-tiba muncul di pusaran hitam, dan kemudian retakan besar muncul. Sesosok bergegas keluar dari dalam. Apa? Dia keluar? Itu tidak mungkin. Murid Song Ming Cheng mengerut, dan dia tertegun di tempat. Orang-orang dari Sekte Yin yang juga sangat ketakutan, dan orang-orang di sekitarnya berteriak. Itu adalah Lin Xuan. Dia bergegas keluar. Itu tidak mungkin. Bukankah legenda mengatakan bahwa seni terlarang ini dapat menyegel 18 tingkat neraka? Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang itu juga gila. Murong Qing Cheng dan Shen Jingkyu menghela nafas lega. Tadi sangat menyenangkan. Lin Xuan baik-baik saja. Orang yang keluar memang Lin Xuan. Masih ada lengan hitam di tubuhnya, namun telah dipotong-potong olehnya, hanya menyisakan beberapa bagian yang tergantung di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, lengan yang patah itu dibakar oleh api ilahi sembilan matahari dan berubah menjadi abu. Lin Xuan berdiri di kehampaan dengan pedang Dragon Flight di tangannya. Kamu ingin menyegelku dengan gerbang kehidupan dan kematian. Kamu terlalu naif. Tatapannya seperti pedang dewa, menatap Song Ming Cheng. Sejujurnya, tadi memang sangat berbahaya. Dia merasakan kekuatan pemetrayan yang ingin menekannya dalam kehampaan selamanya. Pada saat kritis, dia mengirimkan jiwa pedang naga untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan segelnya hancur, dan enam tangan hitam di tubuhnya juga hancur. Dia menerobos gerbang kehidupan dan kematian dan berlari keluar. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan mengirimkan jiwa pedang naga segera setelah dia masuk. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sial, sial. Song Ming Cheng kembali sadar. Dia sangat marah sampai wajahnya berubah. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain keluar. Namun, Lin Xuan tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia hampir kehilangan nyawanya di sana, jadi dia juga sangat marah saat itu. Sosoknya berkedip-kedip dan muncul di depan pihak lain. Pedang jurang naga kuno meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dentang. 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 Song Ming Cheng buru-buru bereaksi dan terpaksa mundur. Dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Adegan ini semakin mengejutkan masyarakat sekitar. Sial, apa itu? Lagu Ming Cheng terkejut. Pedang capung di tangan pihak lain terlalu menakutkan. Itu mengancam nyawanya. Dia ingin melihat lebih dekat, tetapi pedang Dragon Flight berubah menjadi cakar naga, meraih Song Ming Cheng, dan mengusirnya. Arah itu kebetulan berada di arah gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang. Oh tidak. Sialan, berhenti di situ. Song Ming Cheng sangat ketakutan. Jika dia masuk ke sana, dia mungkin akan disegel. Itu adalah teknik terlarang, dan dia tidak bisa mengendalikannya 100%. Dia mengubah posisinya dan ingin melarikan diri, tetapi Lin Xuan datang dan menendangnya. Seluruh kakinya bersinar terang seperti gunung dan mendarat di tubuh pihak lain. Pihak lain langsung ditendang ke gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang. Ledakan. Gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang mengeluarkan aura aneh dan tak terduga. Pusaran hitam itu perlahan berputar, membentuk tanda menakutkan yang berkedip-kedip di antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari sekte Yin Yang berteriak ngeri. Penerus mereka sebelumnya telah jatuh ke dalam gerbang kehidupan dan kematian Yin Yang. Sial, apa yang harus kita lakukan? Beberapa pembangkit tenaga listrik bergegas maju, ingin menyelamatkannya. Namun, mereka segera ketakutan dan kesal. Begitu mereka mendekat, kekuatan mengerikan mencoba menarik mereka ke neraka tingkat 18. Mereka tidak berani mendekat. Yang lain juga tercengang karena sudah menunggu lama, tetapi Song Ming Cheng tidak keluar. Mungkinkah dia telah disegel? Tidak mungkin, itu adalah kemampuan ilahi miliknya. Bagaimana dia bisa disegel? 2734 Tahukah kamu apa itu teknik terlarang? Ini adalah kekuatan dari teknik terlarang. Bahkan pengguna tidak dapat mengontrolnya sepenuhnya. Kemungkinan besar penggunanya akan disegel balik. Semua orang ketakutan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Song Ming Cheng. Lin Xuan berbalik lagi dan melihat altar kuno di depannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya dan membentuk seekor naga besar. Itu memanjang dari kakinya dan terhubung ke altar kuno. Dia berjalan di atas naga besar itu seperti iblis. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu banyak keajaiban mengerikan yang telah mati. Bahkan dua raja yang tak terkalahkan telah terbunuh. Dan salah satunya adalah orang Suci Yin yang sebelumnya. Ini jelas merupakan rekor pertempuran yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang berani menghalangi jalan Lin Xuan. Ketika dia tiba di depan altar kuno, Lin Xuan berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangan emas besar menutupi langit saat ia meraih ke depan. Mengaum. Tetesan darah naga itu bergetar hebat dan mengeluarkan auman naga. Aura mengerikan menyebar. Para seniman bela diri di sekitarnya merasakan dampaknya dan wajah mereka berubah. Lin Xuan juga sama. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya juga mengeluarkan suara gemuruh. Kedua auman naga itu bertabrakan di langit dan bumi retak. Tekan itu. Lin Xuan meraum. Jiwa pedang naga besar berubah menjadi bayangan naga dan melingkari telapak tangannya. Itu langsung menyelimuti setetes darah naga. Uff. Mengaum. Jiwa pedang naga besar menelan darah naga dan meraum ke langit. Itu mengeluarkan cahaya pedang yang menakutkan. Rambut hitam Lin Xuan juga menari dengan liar. Otot-otot di tubuhnya bahkan mulai retak. Dia tidak menyangka jiwa pedang naga besar akan menelan darah naga secara langsung. Meskipun itu hanya setetes darah naga, energi yang dikandungnya terlalu besar. Bahkan jika sebagian besar diserap oleh jiwa pedang naga besar, sisanya sepertinya ingin menghancurkan tubuh Lin Xuan. Peng-peng-peng. Memang benar, pada saat berikutnya, otot Lin Xuan terbelah. Darah keluar dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Semua orang terkejut, mengira Lin Xuan akan mati. Banyak dari mereka bahkan merasa sombong. Dia merasa bahwa dia bisa mengambil beberapa harta Lin Xuan. Namun, setelah menonton dalam waktu lama, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka menyadari bahwa tubuh Lin Xuan dengan cepat pulih. Kemudian, ia terbelah lagi dan sembuh kembali. Setelah puluhan kali seperti ini, semua orang menjadi mati rasa. Mereka sangat terkejut. Apakah ini proses budidaya tubuh sembilan yang ilahi? Itu terlalu menyakitkan. Bahkan jika mereka diberi kesempatan, mereka mungkin tidak akan berani mempraktikannya. Ledakan, ledakan. Di langit, awan gelap menutupi langit. Sambaran petir menyambar di sekitar Lin Xuan, menembus kehampaan dan menakuti orang-orang di sekitarnya agar segera mundur. Astaga, apa yang terjadi? Petir telah muncul. Siapa yang menyerang Lin Xuan? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Masih ada yang berani bergerak? Tidak, itu bukan manusia. Itu adalah kesengsaraan surgawi. Sial, apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi. Di kejauhan, pertempuran dahsyat lainnya terjadi di empat altar lainnya. Namun tak lama kemudian, mereka juga ketakutan oleh kesengsaraan surgawi. Satu demi satu, mereka berhenti dan menatap Lin Xuan dengan kaget. Sial, anak ini menantang surga. Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Bahkan mulut Yewudao dan Wuchen sedikit bergerak. Sangat jarang menarik kesengsaraan surgawi saat berkultivasi. Karena hanya monster yang sangat menentang surga yang akan dihukum oleh kesengsaraan surgawi. Kakak Lin Xuan sangat kuat. Mulut Sen Jingkyu juga terbuka lebar. Murong King Cheng, yang berdiri di samping, juga terkejut, tapi mereka terlalu senang. Karena Lin Xuan telah mendapatkan tetes darah naga pertama. Keduanya juga harus bekerja keras. Memikirkan hal ini, Murong King Cheng berteriak dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia mengeluarkan kipas emas dan melambaikannya dengan cepat di depannya. Kipas berlapis emas sayap Phoenix. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan sejumlah besar hantu burung Phoenix meraung, menyebabkan suara langit dan bumi. Kemudian, serangan itu mengenai darah naga. Darah naga itu bergetar hebat dan meledak dengan suara keras. Apa, darah naga meledak? Orang-orang ini gila. Cepat dan serang. Seorang ahli yang tiada tarahnya meraung karena setelah darah naga meledak, totalnya ada enam tetes. Kali ini persaingan semakin ketat. Sebelumnya, hanya ada satu tetes darah naga, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Sekarang, ada enam tetes. Meskipun enam tetes itu berukuran kecil, itu masih merupakan peluang yang luar biasa jika mereka bisa mendapatkannya. Kiwer, serang. Murong King Cheng berteriak dan menggunakan Phoenix Wing Gilded Fan. Bersama dengan platform batu giok teratai, dia menggunakan kemampuan hebat dari tanah suci danau giok. Mereka menutupi langit dan menyerbu ke kejauhan. Sen Jingkyu menganggup dan dengan cepat menyerang. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dia tetaplah gadis suci dari tanah suci Fajar Ungu. Selain itu, dia memiliki kekuatan garis keturunan tingkat atas. Oleh karena itu, pertempuran itu sangat menakutkan. Altar lainnya juga mengalami ledakan yang mengejutkan. Beberapa altar juga menyebarkan darah naga, dan semua orang memperebutkannya dengan gila-gilaan. Namun, lobster Yewudao dan Wu Chen tidak pecah. Keduanya bergelar jenius dan sangat kuat. Yang satu memiliki tubuh suci hutan belantara timur, dan yang lainnya adalah reinkarnasi dari Buddha kuno. Keduanya sangat kuat, mereka bahkan telah membunuh raja-raja kuat yang tak terkalahkan. Semua orang terkejut. Astaga, keduanya tampaknya tidak lebih lemah dari Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari para jenius terbaik, semua orang ketakutan. Pada akhirnya, Yewudao dan Wu Chen juga memperoleh darah naga yang tidak rusak. Mereka tidak ragu dan langsung menelannya. Itu adalah hal yang bagus sehingga mereka harus menggunakannya saat itu juga. Berdengung Yewudao meraung ke langit, dan aura emas keluar dari tubuhnya seperti gelombang emas yang menyapu sembilan langit. Di atas kepalanya, petir yang mengerikan juga turun. Di sisi lain, Wu Chen melantunkan Amitabha, dan bayangan Buddha muncul di tubuhnya. Seolah-olah Buddha kuno telah dibangkitkan. Di sekelilingnya, lautan petir menutupi langit, dan kesengsaraan surgawi juga turun. Sial! Aneh! Monster! Melihat bahwa ketiga kesengsaraan surgawi semuanya disertai kesengsaraan petir, orang-orang dikejauhan dengan panik mundur. Ini bukanlah petir biasa. Ini adalah kesengsaraan petir, kekuatan langit dan bumi, dan ini sangat menakutkan. Belum lagi orang-orang ini, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak berani menyentuhnya dengan enteng. Oleh karena itu, mereka yang tidak mendapatkan darah naga mundur satu demi satu. Mereka yang mendapat darah naga segera menelannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di antara mereka, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu masing-masing mendapat setetes. Meski kecil, namun hasilnya tetap bagus. Keduanya dengan cepat mengkonsumsinya. Begitu saja, banyak jenius tak tertandingi dan jenius terbaik dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Orang-orang di sekitarnya sangat iri. Tidak ada jalan lain, hanya ada begitu banyak darah naga, dan itu sudah diambil. Selain itu, ada lautan petir di depan mereka, sehingga mereka tidak berani bergerak. Oleh karena itu, untuk sementara, mereka hanya bisa mundur dengan ekspresi enggan. Bas dengungan-dengungan gelombang. Tiba-tiba, udara terbelah, dan tiga telapak tangan besar turun, menyelimuti Lin Suan, Liv Dao Denir, dan Dasles. Mereka ingin membunuh mereka bertiga. 2.735 Telapak tangan itu terlalu menakutkan. Itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan yang melampaui segalanya sebelumnya. Dengan satu serangan telapak tangan, semua orang bersujud di tanah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sial, ada ahli yang tiada taranya. Dia ingin membunuh para elit ini. Mereka terlalu kaget. Siapa yang berani mengambil tindakan saat ini? Terlebih lagi, telapak tangan itu terlalu menakutkan. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat menyakitinya. Itu pasti sosok yang menggemparkan dunia. Dalam sekejap, Lin Suan, Ye Wu Dao, dan Wu Chen jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Tubuh Lin Suan bermandikan petir, dan tubuhnya penuh dengan lubang. Kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti dia akan kesulitan menolaknya. Tapi sekarang, tidak hanya ada kesengsaraan surgawi, tapi ada juga gerakan pembunuhan yang mengerikan. Telapak tangan yang besar, itu menyelimuti dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Bahkan sebelum telapak tangannya mendarat, banyak tulang di tubuhnya telah hancur. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah raja yang tak terkalahkan, dan sangat menakutkan. Ia jauh lebih kuat dibandingkan Raja Serigala Putih sebelumnya dan Biksu Yin yang sebelumnya. Si Wu. Dia meraung dengan marah. Dia tidak bisa menolak sama sekali, tapi dia memiliki pelindung Dao. Memang benar, itu ada di sisinya. Kekosongan itu terbelah, dan seorang wanita berpakaian hitam keluar. Wanita berpakaian hitam itu memegang mawar hitam di tangannya dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap, ia menembus telapak tangan menakutkan yang menutupi langit. Bukan hanya pihak Lin Suan, tetapi juga pihak Ye Wu Dao dan Wu Chen. Pelindung Dao mereka keluar satu demi satu. Mereka semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dan mereka dengan mudah menetralisir ketiga telapak tangan yang menutupi langit. Pada saat yang sama, mereka melayang di samping Lin Suan dan dua lainnya. Pelindung. Pelindung mereka telah muncul. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kalau mereka bertiga masih hidup dalam situasi seperti ini. Tidak hanya itu, ketiga pelindung ini juga terlalu menakutkan. Dalam sekejap, mereka menembus pohon yang menutupi langit. Eksistensi macam apa itu? Mereka tidak berani membayangkan. Di langit, penyerang misterius itu tidak bergerak lagi. Itu mundur seperti air mengalir. Antara langit dan bumi, hanya ada cahaya tak berujung yang melayang dan menembus kehampaan. Setelah sekitar setengah hari, kesengsaraan surgawi di pihak Lin Suan perlahan menghilang. Lin Suan diselimuti cahaya tak berujung, tidak dapat melihat dengan jelas. Di sampingnya ada siluet seekor naga yang membubung ke awan. Itu sangat menakutkan hingga berubah menjadi pedang surgawi. Setelah setengah hari, tempat Lin Suan bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Raja Bintang Delapan. Dia telah menerobos. Astaga, dia benar-benar berhasil menerobos, menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Adegan ini mengejutkan para ahli di sekitarnya. Itu benar, Lin Suan telah berhasil menerobos dan menjadi ahli rilem Raja Bintang Delapan, menjadi maha kuasa yang tiada taraf. Tidak hanya itu, tubuh sembilan yang ilahi miliknya juga telah menembus lapisan pertama dan mencapai lapisan kedua. Ini membuat Lin Suan menjadi liar karena gembira. Seseorang harus tahu betapa sulitnya mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Berapa banyak rasa sakit yang dialami untuk mencapai tahap kelima dari lapisan pertama. Namun kini, setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir, dia akhirnya berhasil menerobos dan mencapai level kedua. Kita harus mengakui bahwa kesengsaraan petir ini terlalu menakutkan. Hebat, fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan besar, bahkan Raja Biasa yang tak terkalahkan pun akan kesulitan untuk melukainya. Bagaimana dengan jiwa pedang naga hebat? Berapa banyak yang sudah pulih? Lin Suan menoleh dan melihat ke belakang pada jiwa pedang naga yang mengjulang tinggi. Dia sangat menantikannya. Sebelumnya, jiwa pedang naga besar telah menerobos setelah menyerap hati 10 ribu darah, memungkinkannya membunuh Raja Biasa yang tak terkalahkan. Dia bertanya-tanya betapa menakutkannya setelah menyerap darah naga kali ini. Bas, gelombang. Tidak lama kemudian, jiwa pedang naga besar meraung dan berubah menjadi siluet naga yang memasuki tubuh Lin Suan. Lin Suan merasa bahwa tubuh aslinya yang tirani menjadi lebih kejam. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa membunuh orang Suci Yin yang sebelumnya dalam waktu 30 gerakan. Jika dia ingin membunuh Raja Serigala Putih, dia mungkin bisa melakukannya dalam 10 gerakan. Itu terlalu kuat. Lin Suan sangat bersemangat. Kekuatannya telah meningkat secara menyeluruh. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan King Cheng dan Qiuer. Memikirkan hal ini, Lin Suan menoleh dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, murong King Cheng dan Shen Jingyu juga dikelilingi oleh cahaya. Jelas sekali, mereka juga memurnikan darah naga dengan sekuat tenaga. Tatapan Lin Suan menyapu para orang Suci dan jenius di sekitarnya sebelum mendarat pada Yewudao dan Wuchen. Dia sangat terkejut. Kesengsaraan surgawi mereka juga perlahan menghilang. Energi dahsyat keluar dari tubuh mereka. Maha kuasa yang tiada taranya. Keduanya juga telah menerobos ke ranah Raja Bintang Delapan. Terutama Yewudao, yang aura tubuh sucinya bahkan lebih kuat. Jelas sekali, tubuh suci miliknya juga telah meningkat. Adapun Wuchen, dia bahkan lebih misterius. Siluet Buddha kuno masih ada di sekitarnya, yang membuat Lin Suan merasa tidak percaya. Seolah merasakan tatapan Lin Suan, Yewudao dan Wuchen juga menoleh untuk melihatnya. Mereka bertiga saling bertukar pandang di udara. Dalam sekejap, kekosongan itu pecah dan runtuh, membentuk lubang hitam super besar. Orang-orang di sekitarnya dengan panik mundur. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mereka sangat menantikan pertarungan mereka bertiga. Iya, mereka tidak tahu kapan mereka bisa bertarung. Jangan khawatir, dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung, akan ada musuh di mana-mana. Bahkan jika hubungan mereka baik-baik saja sekarang, mereka masih akan memperjuangkan posisi Kaisar Agung di masa depan. Seorang pembangkit tenaga listrik yang lebih tua berkata dengan suara yang dalam. Peng-peng-peng gelombang. Aura yang kuat menyebar saat para orang suci dan para jenius menerobos satu demi satu. Hal ini membuat masyarakat sekitar sangat iri. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Tidak hanya bakat mereka yang menakutkan, tetapi mereka juga sangat beruntung bisa maju bersama Lin Suan dan yang lainnya. Iya, meski ada banyak orang jenius. Tapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah jenius pada periode tertentu. Jika mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan para jenius teratas, mereka secara bertahap akan tersingkir. Hanya dengan terus menerobos dan maju barulah seseorang dapat bernyanyi di zaman kemasan ini. Jelas sekali, para jenius muda di depan mereka adalah orang-orang seperti itu. Kakak Suan. Kakak Lin Suan. Di kejauhan, dua sosok cantik berubah menjadi bintang jatuh dan tiba di samping Lin Suan. Mereka adalah Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu. Lin Suan berkata sambil tersenyum, memberi selamat kepada dua wanita cantik tiada taraf karena telah menerobos. Benar sekali, keduanya juga telah menerobos dan mencapai alam maha kuasa. Wow, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Shen Jing Kiu mengangkat wajah kecilnya. Murong King Cheng, yang berada di sampingnya, juga tersenyum seperti bunga. Apa yang kamu inginkan? Harta surgawi? Kekuatan supernatural? Teknik budidaya? Senjata? Baju besi? Apapun yang Anda inginkan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun merasa iri. Sial, mereka benar-benar terstimulasi. Di sampingnya, Murong King Cheng melihat sekeliling dan berkata, Kakak Suan, sepertinya ini bukan akhir. Masih ada jalan di depan. Haruskah kita melihatnya? Lin Suan juga melihat kekejauhan, dan cahaya kemasan muncul di matanya. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Itu karena dia sepertinya melihat keberadaan yang sangat menakutkan di kejauhan. Mungkinkah itu mayat penjaganya? Lin Suan terkejut. 2736. Tak perlu dikatakan lagi, penjaga ini harus berada pada level seorang sage. Apalagi dari kelihatannya, itu bukanlah manusia. Aura tadi terlalu aneh. Tampaknya tidak mati. Lin Suan sangat terkejut. Dia merasa tempat ini terlalu aneh. Dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Jika hanya mereka, mereka tidak akan bisa menjelajahi makam seorang sage. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, ayo kembali dulu. Tempat itu terlalu berbahaya. Itu tidak lebih lemah dari makam seorang sage. Mendengar ini, Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu mengangguk. Mereka mempercayai kata-kata Lin Suan tanpa keraguan. Namun, sebagian lainnya tidak berpendapat demikian. Itu karena mereka tidak mendeteksi Aura menakutkan di kejauhan. Itu sangat tidak normal. Jika itu benar-benar makam seorang sage, Aura mengerikan saja sudah cukup untuk membuat mereka muntah darah. Oleh karena itu, kali ini, mereka mengira tidak ada bahaya di depan. Apakah Lin Suan salah melihat? Jangan bicara omong kosong. Itu Kaisar Pusat. Terus, tidak bisakah Kaisar Pusat melakukan kesalahan? Banyak orang tidak mempercayainya. Mereka naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah ahli yang tidak memperoleh darah naga. Mereka tidak punya pilihan. Mereka terlalu cemburu. Mereka harus mencari di tempat lain. Selain itu, Ye Udao dan yang lainnya tidak bergerak maju. Pasalnya, mereka sangat puas dengan perjalanan kali ini dan tidak ingin memperumit masalah. Uhua, Gus Santong, dan Pangeran Gritsia juga telah dibaptis dengan darah naga. Oleh karena itu, mereka semua kembali. Untuk sesaat, Lin Suan dan yang lainnya kembali ke tempat mereka datang. Sekitar sepertiga orang terbang lebih jauh. Ledakan. Ketika Lin Suan dan yang lainnya sudah setengah jalan kembali, mereka tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Setiap orang dari mereka ketakutan. Mereka gemetar. Mereka yang lebih lemah langsung berlutut di tanah. Mereka semua menoleh dan menatap kekejauhan. Di kejauhan, suara gemuruh yang sangat menakutkan datang, menghancurkan seluruh langit. Di sana, gelombang udara yang tak berujung bergulung, dan retakan yang mengerikan ada di mana-mana. Itu adalah pemandangan kehancuran. Itu adalah bagian terdalam dari sarangnya. Astaga, tempat itu sungguh menakutkan. Ini sudah berakhir. Tak satupun dari orang-orang itu yang bisa kembali hidup-hidup. Ceritan terdengar, karena di kejauhan, fragment hukum yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Fragment hukum semacam ini dapat dengan mudah menembus raja yang tak terkalahkan. Kali ini, itu adalah kekuatan seorang suci. Tak satupun ahli yang pergi mencari harta karun bisa kembali hidup-hidup. Memikirkan hal ini, mereka ketakutan. Banyak orang memandang Lin Suan dengan kaget. Pihak lain telah mengatakan sebelumnya bahwa ada bahaya di sana. Namun, saat itu belum ada yang mendeteksinya sama sekali, sehingga mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang dia memikirkannya, untungnya mereka tidak pergi. Jika tidak, mereka akan mati. Lin Suan ini benar-benar menakutkan. Dia bisa merasakan bahaya yang tidak bisa kita deteksi. Di masa depan, dia masih harus mendengarkan Kaisar Pusat. Semua orang ketakutan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga terkejut. Wajah para orang suci lainnya menjadi pucat. Mata Lin Suan bersinar. Dia sudah lama mengetahui ada yang tidak beres dengan tempat ini. Sungguh menggelikan bahwa orang-orang mengira itu adalah tempat harta karun. Mereka benar-benar tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Memikirkan hal ini, dia memeluk dua wanita cantik di sampingnya dan berkata, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu mengangguk. 30 kilatan cahaya memimpin orang-orang di tanah suci masing-masing dan pergi satu demi satu. Setelah berlari jauh, mereka akhirnya meninggalkan sarang pertama. Ketika mereka muncul di luar, seniman bela diri dari tanah suci dan sekte besar masing-masing datang untuk menerima mereka. Tuan Kuil. Beberapa pelindung memimpin pusat kekuatan istana abadi untuk menyambut mereka. Lin Suan untuk sementara berpisah dari Shen Jingkyu dan Murong King Cheng dan datang ke sisi istana abadi. Bagaimana situasinya? Lin Suan bertanya sambil melihat kekejauhan. Mereka masih menerobos. Selain itu, selain sarang penjaga pertama, sarang penjaga lainnya juga secara bertahap muncul. Kami menyerang sarang penjaga kedua. Selain itu, kami juga mencoba menerobos sarang 10 ribu naga. Namun, kami masih belum tahu kapan kami bisa menembusnya. Kata pelindung agung dengan suara yang dalam. Lin Suan mengangguk, tidak terkejut. Sarang penjaga sudah sangat menakutkan. Sarang 10 ribu naga jelas lebih menakutkan. Tempat seperti itu tidak akan mudah rusak. Tuan Kuil, kamu berhasil menerobos. Di sampingnya, para tetua istana abadi lainnya berseru kaget. Pelindung agung dan yang lainnya juga menoleh dan kemudian berseru. Raja Bintang 8 Tuan Kuil, kamu telah menjadi yang maha kuasa yang tiada taranya. Mereka terlalu kaget. Ketika Lin Suan masuk, dia masih menjadi yang maha kuasa Bintang 7. Ketika dia keluar, dia telah menjadi yang maha kuasa Bintang 8. Kecepatan terobosan semacam ini sungguh menantang surga. Dia memperoleh beberapa peluang di dalam dan menerobos. Lin Suan tersenyum. Para seniman bela diri dari tanah suci lainnya dan sekte besar juga berseru. Karena mereka menemukan bahwa banyak orang suci dan jenius telah berhasil menerobos satu demi satu. Tokoh-tokoh generasi tua itu penuh kekaguman. Zaman kemasan, ini jelas merupakan zaman kemasan. Jika sarang 10 ribu naga dibuka, para jenius ini akan memperoleh pertumbuhan yang luar biasa. Mereka benar-benar ingin tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah pada akhirnya. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar Agung akan muncul kali ini. Seru orang-orang ini. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya mendirikan kemah di sini. Sementara mereka mengkonsolidasikan budidaya mereka, mereka menunggu gardian lair kedua dibuka. Musim semi dan musim gugur, bintang-bintang berubah. Waktu perlahan berlalu. Pada tahun kedua, Lin Suan dan yang lainnya menjelajahi sarang penjaga kedua dan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Mereka memperoleh harta dalam jumlah besar. Adegan ini membuat semua tanah suci dan sekte besar gembira. Mereka menerobos tiga sarang penjaga dengan gila-gilaan. Namun, ada perubahan di sarang penjaga ketiga. Tidak ada harta karun, tapi neraka. Dari mereka yang masuk, lebih dari separuh ahli tewas di dalam. Darah menghujani dan lautan darah melonjak. Orang-orang yang keluar juga memiliki wajah penuh kegilaan. Banyak orang terluka parah. Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Untungnya, mereka kuat dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun sejak saat itu, tanah suci dan sekte-sekte besar ini juga mengetahui bahwa ini bukanlah surga di bumi. Sebaliknya, itu adalah tanah terlarang yang sangat menakutkan. Sejak saat itu, mereka tidak lagi berani gegabuh. Selanjutnya, berbagai tanah suci pulih sementara para master top array lainnya dengan cepat memecahkannya. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Dalam sepuluh tahun ini, Lin Suan dan yang lainnya menjelajahi dua sarang penjaga lainnya. Ada harta karun dan bahaya di dalamnya. Bisa dikatakan surga dan neraka hidup berdampingan. Kekuatan Lin Suan meningkat lagi. Dalam sepuluh tahun ini, kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia menyapu segala arah. Nama Kaisar Pusat sudah menyebar ke seluruh dunia. Bukan hanya dia, Yehudao dan Wu Chen juga menunjukkan kejayaan mereka yang tiada taraf. Para orang suci dan keajaiban lainnya juga telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, dan mereka terus bernyanyi sepanjang perjalanan. Yang lebih seru lagi adalah segel sarang sepuluh ribu naga akhirnya rusak. Dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh. Sepuluh tahun, sepuluh tahun penuh. Pakar formasi susunan dan Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja siang dan malam untuk memecahkannya. Akhirnya, pada saat ini, mereka berhasil memecahkannya. Bumi di depan bergetar, dan tanah sejauh jutaan mil retak seolah-olah sebuah jurang telah terbuka. Aura menakutkan dari daun naga membubung ke awan, berubah menjadi puluhan ribu hantu naga raksasa. Mereka meraung bersama, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Saat ini, benua tengah sedang gempar, dan dunia terkejut. Satu demi satu, tanah suci, sekte besar, dan fosil hidup yang mengasingkan diri semuanya membuka mata mereka. Dengan menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, mereka melemparkan ilusi ke langit dan melihat ke arah pegunungan Kinling. Ini adalah sarang sepuluh ribu naga. Mungkinkah sarang sepuluh ribu naga daun naga yang menakutkan. Itu pastinya adalah sarang sepuluh ribu naga. Sudah waktunya untuk pindah. Keluarga Ye, keluarga Gu, Jadepol, Al-Kaid, Daoyi, dan tanah suci lainnya, dinasti Teyi di benua tengah, dinasti Grencia. Kuil kuda putih di gurun barat. Keluarga Yan di pegunungan selatan. Istana Raja Iblis di dataran utara. Singkatnya, seluruh dunia roh sejati sedang gempar. Keberadaan yang menakutkan itu, para ahli generasi tua, semuanya keluar dari pengasingan. Para penguasa suci dari berbagai tempat suci juga bersiap untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, banyak ahli berkumpul di sarang sepuluh ribu naga. Apakah itu akan dibuka? Lin Suan juga berdiri dan melihat pemandangan menakutkan di depannya dengan ekspresi serius. Hari ini akhirnya tiba. Setetes darah naga telah membuat jiwa pedang naga hebatnya meningkat pesat. Dia bertanya-tanya ke alam apa jiwa pedang naga besar akan berkembang setelah memasuki sarang sepuluh ribu naga. Dan pertumbuhan seperti apa yang akan dialami oleh kultivasinya dan tubuh sembilan yang ilahi. Dia sangat menantikannya. Ye Wu Dao, Wu Chen, dan yang lainnya juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Mereka tidak bergerak maju karena aura daun naga di depan masih menderu. Mereka harus menunggu aura daun naga menghilang. Di langit, pintu yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan sosok-sosok kuat turun satu demi satu. Kali ini, yang datang bukanlah para pejuang muda, melainkan para ahli, penguasa suci, dan penguasa suci yang tiada taranya. Bahkan beberapa tetua agung dan fosil hidup telah datang. Penampilan orang-orang ini seperti dewa perang, menghancurkan kehampaan, membuat semua orang menahan nafas dan gemetar. Di pihak Istana Abadi, ada juga beberapa prajurit yang kuat. Bahkan ada banyak raja yang tak terkalahkan. Ini semua adalah wajah-wajah baru. Lin Suan terkejut. Sepertinya pengaruh Istana Abadi sungguh besar. Apa yang dia pahami sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Para ahli Istana Abadi turun, tiba sebelum Lin Suan. Mereka dengan hormat menangkupkan tinju dan memberi hormat kepada penguasa Istana. Hallmaster, izinkan saya memperkenalkan Anda. Pelindung agung dan beberapa orang lainnya keluar dan mulai memperkenalkan para ahli ini kepada Lin Suan. Lin Suan menganggup, matanya berbinar. Segera, dia memperoleh pemahaman tentang orang-orang ini. Barisan kali ini bahkan lebih megah dan kuat daripada barisan yang menjelajahi makam orang suci. Selain itu, Lin Suan tahu bahwa ini hanyalah kekuatan di permukaan. Orang-orang ini semua membawa harta karun penting dan bahkan gulungan teleportasi. Pada saat kritis, mereka mungkin menemukan satu atau dua orang suci untuk membantu mereka. Dia bertanya-tanya apakah si Ajiwiu akan muncul kali ini. Kalaupun muncul, itu hanya akan muncul di saat yang paling genting. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Di sisi lain, para tetua keluarga Kekaisaran Dataran Tengah sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka menatap 10.000 garis kinaga di depan mereka, wajah mereka penuh keluarga Kekaisaran mereka awalnya membudidayakan Nagaki, dan dinasti Kekaisaran mereka juga menduduki pembuluh darah naga di negara bagian tengah untuk mengolahnya. Tapi sekarang, kinaga di depan mereka pasti telah melampaui mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat iri. Jika mereka bisa mendapatkan Naga Daoki, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Pantas saja ada orang-orang di zaman dahulu yang ingin mendirikan keluarga Kekaisaran di sini. Tidak ada yang bisa mentolerir Nagaki. Seorang penatua tertinggi menghela nafas. Yang lainnya terkejut. Ini karena mereka telah mendengar hal ini. Di masa lalu, seseorang ingin mendirikan keluarga Kekaisaran di sini, tetapi keesokan harinya, mereka langsung dicabut. Oleh karena itu, meskipun kinaga begitu kuat sekarang, tidak ada yang berani menempati tempat ini. Semua orang hanya ingin menyerap lebih banyak. Setelah menunggu lama, 10 ribu garis kinaga secara bertahap melemah, dan kemudian menghilang ke dalam celah besar di bawah. Banjir Kimelanda mengejutkan semua orang dan menyebabkan mereka mundur. Setelah sekian lama, semua orang terbang lagi. Mereka melihat ke jurang di depan mereka, mata mereka berkedip-kedip. Kita seharusnya bisa masuk sekarang, kan? Kata Guru Suci Tien dengan suara yang dalam. Guru Suci Taek Suan dikelilingi oleh peta bintang misterius. Matanya seperti bintang saat dia menatap jurang di dalamnya. Mata bintang. Para tetua dan pakar di sekitarnya berteriak ketakutan. Ini adalah teknik mata yang sangat menakutkan. Di sisi lain, Lin Suan juga membuka mata ilahi rahasia surgawi dan melihat kekejauhan. Dia merasa ada kekuatan misterius di depannya yang menghalangi penyelidikannya. Dia bertanya-tanya apakah Guru Suci Taek Suan melihatnya. Semua orang menunggu sebentar. Berbagai tempat Suci dan sekte berdiskusi dan merasa bahwa ini sudah waktunya. Di antara mereka, keluarga Ye, keluarga Gu, ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya datang ke sisi Lin Suan dan memutuskan untuk bekerja sama untuk membuka jalan. Bagaimanapun, perjalanan ke sarang 10 ribu naga ini dipromosikan bersama oleh tujuh organisasi besar. Sekarang setelah mereka masuk, ketujuh dari mereka secara alami akan menjadi pemimpin. Lin Suan setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun sangat berbahaya membuka jalan di depan, jika ada harta karun, dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Sekarang, Lin Suan tidak hanya memiliki enam pelindung di sisinya, tetapi juga sekelompok ahli. Di antara mereka ada banyak tokoh generasi tua dan banyak raja yang tak terkalahkan. Kekuatan dan fondasinya bisa dikatakan sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari keluarga Ye dan Ibu Suri dari Barat. Ayo pergi. Lin Suan, Patriar keluarga Ye, Patriar keluarga Gu, Ibu Suri dari Barat, dan tujuh guru suci lainnya memimpin ahli masing-masing dan terbang ke depan. Di belakang mereka, berbagai tempat suci, sekte, dan keluarga pindah satu demi satu. Orang-orang ini menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju jurang di depan. Segera, mereka menghilang ke dalam jurang. Lin Suan dan yang lainnya adalah orang pertama yang masuk. Setelah mereka masuk, mereka sangat terkejut. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah istana di jurang ini. Itu sangat berkesinambungan dan membentang jutaan mil. Istana bawah tanah, sebenarnya ada istana bawah tanah di dalamnya. Semua orang sangat bersemangat. Wajah Lin Suan juga penuh kejutan karena di jalur istana bawah tanah, nagaki dapat dilihat di mana-mana, berubah menjadi naga kecil yang berenang di sekitarnya. Aura itu sangat mengejutkan. Mungkin bahkan keluarga kerajaan di Middle Ground tidak memiliki pemandangan seperti itu. Dan ini hanyalah area terluar dari istana bawah tanah. Bisa dibayangkan jenis nagaki apa yang ada di kedalaman istana bawah tanah. Tidak hanya itu, pasti ada banyak harta karun yang terkubur di sini. Hahaha, kami kaya. Banyak orang menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang memasang ekspresi serius. Bagaimanapun, kejadian sarang penjaga masih terngiang-ngiang di benak mereka. Sarang 10 ribu naga sangat menakutkan. Siapa yang tahu bahaya apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, para guru suci dan guru sekte itu semuanya mengingatkan murid-murid mereka untuk berhati-hati. Para saint dan saintes dari berbagai tempat suci juga merasa gembira. 2738 Jika mereka bisa mendapatkan harta karun di sini, kekuatan mereka akan meningkat lagi. Pada saat itu, mereka mungkin bisa melawan Lin Suan, Yehudao, dan yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, Ibu Suri, kepala keluarga Yeh, dan yang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk membiarkan guru suci, guru sekte, dan tetua agung pergi terlebih dahulu untuk menjelajah dengan cepat. Mereka akan membiarkan generasi muda marah-marah di belakang. Lagipula, generasi muda tidak akan banyak berguna jika mereka mengikutinya. Namun, jika mereka dibiarkan bergerak sendiri, mereka tidak hanya dapat menemukan harta karun, tetapi juga bertarung dan menenangkan diri. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh semua sekte besar di Tanah Suci. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa seluruh area telah dieksplorasi oleh mereka dan tidak ada bahaya besar. Lin Suan menganggup dan melihat sosok. Sosok ini adalah Raja Baru yang tak terkalahkan. Dia sangat kuat, dan bahkan pelindung agung pun menghormatinya. Orang ini bernama Li Sung Sian. Menurut perkenalan pelindung agung, kekuatan Li Sung Sian tidak lebih lemah dari guru suci dan guru sekte. Oleh karena itu, Lin Suan membiarkan Li Sung Sian mewakili istana abadi dan memimpin para ahli istana abadi untuk mengikuti Ibu Suri, kepala keluarga Ye, dan yang lainnya untuk menjelajah bersama. Li Sung Sian, Ibu Suri, dan yang lainnya menetapkan beberapa koordinat. Daerah ini aman dan mereka sudah menjelajahinya. Meskipun ada jebakan dan formasi pembunuhan di sini, mereka tidak berada di luar toleransi para orang suci dan pilihan surga ini. Oleh karena itu, mereka berencana meninggalkan daerah ini agar orang-orang ini dapat berburu harta karun dan membunuh. Mereka tahu bahwa ada bahaya dalam hal ini. Mungkin beberapa Tianzun akan jatuh, tapi ini adalah proses yang harus dialami. Hanya mereka yang telah melalui banyak tekanan yang bisa menjadi yang terkuat. Selanjutnya, Li Sung Sian, Ibu Suri, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Gu, dan guru suci serta guru sekte semuanya pergi. Kebanyakan dari mereka mengikuti. Tentu saja generasi muda tinggal di sini. Bukan karena tidak ada tokoh generasi tua dan pakar lainnya. Ada juga banyak raja tak terkalahkan yang tetap tinggal. Mereka memandangi para orang suci muda dan para pilihan surga di belakang mereka dan mencibir. Meskipun Anda adalah orang suci, orang suci, pangeran, dan pilihan surga, di hadapan kekuatan absolut, Anda tidak memiliki hak untuk berperilaku buruk. Cepatlah tersesat. Daerah ini milik kita. Raja yang tak terkalahkan menonjol, dan suaranya bergema ke segala arah. Sial, jangan terlalu sombong. Para seniman bela diri dari sekte besar tanah suci meraung. Ini adalah tempat yang ditinggalkan oleh master sekte mereka. Tapi sekarang, tempat itu diduduki oleh raja-raja tak terkalahkan lainnya. Berengsek, mengapa pemimpin sekte tidak mengambil tindakan untuk membunuh raja-raja yang tak terkalahkan ini? Banyak orang yang meraung marah. Namun, Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya hanya tertawa dingin. Seorang raja yang tak terkalahkan ingin mengintimidasi mereka semua. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Lin Suan adalah orang pertama yang melangkah maju. Aku akan memberimu kesempatan. Enyahlah. Bocah, kamu mendekati kematian. Jangan mengira aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu adalah Kaisar Pusat. Pada titik ini, raja yang tak terkalahkan itu mengulurkan telapak tangannya, membawa gelombang yang menakutkan saat dia membantingnya ke arah Yefutian. Telapak ajaib air, serangan telapak tangan ini menyebabkan udara dengan cepat mencair. Ini bukan pohon palem biasa, juga bukan air laut biasa. Itu adalah sejenis telapak tangan yang dikenal sebagai True Devil Water. Telapak tangan itu sangat korosif, dan tidak ada yang bisa menahan kekuatan korosif ini. Melihat ini, Lin Suan mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Itu seperti matahari yang menabrak tanah. Dengan ledakan, api berkobar dengan ganas dan melelekan air iblis sejati yang menakutkan. Telapak tangan raksasa yang terbentuk dari True Demon Water mengeluarkan asap putih mendesis dan menguap dalam sekejap. Ah gelombang! Raja yang tak terkalahkan itu berteriak dengan sedih. Telapak tangannya langsung terpanggang, memperlihatkan tulang putih pekat. Darah bercampur daging dan darah mengalir ke seluruh tanah. Itu sangat menyengat. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Raja yang tak terkalahkan itu meraung dengan gila. Dia terlalu kaget. Pukulan sederhana yang dilancarkan Yefutian telah melukainya. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Orang lain di sekitarnya juga terkejut. Namun tak lama kemudian, mereka mencibir. Raja yang tak terkalahkan, di hadapan generasi muda jenius terkuat, Anda hanyalah sampah. Benar, Lin Suan masih yang terkuat. Para pendukungnya meraung dengan ganas, wajah mereka penuh kegembiraan. Raja yang tak terkalahkan mengertakan gigi dan meraung. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Saat dia hendak menyerang, sosok emas lain menghalangi jalannya. Enyah. Sosok emas ini adalah Liv Daodenir. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke depan. Langit runtuh dan bumi retak. Kaki ini mengandung kekuatan tak terbatas dan secara langsung mengirim Raja yang tak terkalahkan itu terbang. KKK. Banyak retakan muncul di tubuh Raja yang tak terkalahkan dan darah mewarnai langit menjadi merah. Apakah ini kekuatan tubuh suci? Mengerikan sekali. Itu tidak lebih lemah dari tubuh sembilan yang ilahi. Liv Daodenir memang menakutkan. Seru orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bahwa serangan biasa darinya dapat dengan mudah melukai Raja yang tak terkalahkan. Mau bagaimana lagi? Mereka sudah menantang surga sebelumnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, mereka telah dibina dan dipelihara oleh begitu banyak sarang penjaga. Mereka tidak lebih lemah dari Raja yang tak terkalahkan. Mungkin Raja-Raja biasa yang tak terkalahkan sama sekali bukan tandingan mereka. Benar saja, Dasles juga keluar. Dengan lambayan tangannya yang ringan, seberkas cahaya Buddha melayang keluar dan membuat Raja yang tak terkalahkan itu terbang lagi. Tubuh Raja yang tak terkalahkan itu meledak berkeping-keping. Wajahnya penuh ketakutan saat dia berlari ke kejauhan. Dia tidak berani sombong lagi. Ketiga orang jenius bergelar ini terlalu menakutkan. Jika mereka mau, mereka bisa dengan mudah membunuhnya. Era generasi muda akan segera tiba. Seru beberapa pakar generasi tua. Memang sebagian besar orang di sini masih muda, namun banyak juga tokoh generasi tua dan ahli yang tiada taraf. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Berikutnya adalah era para raja. Para jenius muda ini akan mencapai puncak dan bersaing dengan Raja-Raja yang tak terkalahkan. Baiklah, ayo pergi dan jelajahi tempat ini. Lin Suan melambaikan tangannya. Pea Kok, Hui Dao, dan Gos Lee memimpin seniman bela diri istana abadi dan dengan cepat pindah. Di sisi lain, Liv Dao Denir dan Dasles melakukan hal yang sama. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Wu Hua, Gus Santong, Pangeran Grencia, Alkaid Sage, dan orang suci dan jenius lainnya juga pindah. Dalam sekejap, orang-orang ini menutupi langit dan bumi, dan mereka mencari ke segala arah. Lin Suan memimpin orang-orang istana abadi ke tempat tertentu dan melihat aura naga sejati di depan mereka. Mereka sangat terkejut. Mata Lin Suan berkedip, dan dia mengerutkan kening. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat sekeliling. Luar biasa, tempat ini terlalu menakjubkan. Ada venanaga yang sangat kuat dan tak tertandingi di bawah tanah. Juga, berhati-hatilah, meski tempat ini bukan apa-apa bagi sang penguasa suci, namun tetap saja sangat berbahaya bagi kami. Ada banyak formasi di sini. Dalam sekejap, Lin Suan melihat sekelilingnya dengan jelas. Naga merah di sampingnya mengaum tanpa henti. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Dia terlalu bersemangat. Setelah bekerja sekian lama, akhirnya dia masuk. Bagaimana dia bisa menyerah? Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan dengan gila-gilaan menyerapki naga di sekitarnya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang menyerapki naga. 2739 Dao of Dragon Aura bahkan lebih menakutkan daripada ki spiritual. Meskipun banyak dari mereka bukan berasal dari keluarga kerajaan, Dao of Dragon Aura berguna bagi mereka. Namun, Dao of Dragon Aura ini juga sangat berguna bagi mereka. Itu bisa diubah menjadi energi murni. Dalam sekejap, pertarungan untuk Dao of Dragon Aura dimulai. Naga merah meraung dan berubah menjadi naga besar yang panjangnya ratusan kaki, melahap Dao Naga Aura di sekitarnya. Dia berasal dari klan naga, jadi dia sangat akrab dengan Dao Aura Naga. Dao of Dragon Aura berbentuk naga mengalir ke mulutnya, membuatnya merasa sangat segar. Sial, siapa itu? Bagaimana dia bisa merebut Dao of Dragon Aoraku? Raungan datang dari jauh. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah naga. Dia berjalan dengan langkah yang megah. Dia memancarkan Aura yang menakutkan. Dia adalah raja yang tak terkalahkan, dan dia adalah raja dari dinasti Sembilan Li. Ketika dia menoleh dan melihat naga merah, dia tercengang. Kecepatan penyerapan yang mengerikan. Benda apa itu? Naga Jiao. Dia adalah raja dari keluarga kerajaan. Dia kuat dan mengolah Imperial Dragon Aura. Secara logika, orang seperti dia seharusnya bisa menyerap Dao of Dragon Aura paling cepat. Tapi itu tidak benar. Dao of Dragon Aura di sekelilingnya direnggut oleh pihak lain. Tidak hanya raja dinasti Sembilan Li, tetapi masyarakat dinasti Angin Ilahi, dinasti Tei, dan dinasti Xia Besar juga terkejut. Mereka menyadari bahwa naga merah itu terlalu misterius. Melihat naga merah begitu kuat, Lin Xuan juga terkejut. Sosoknya bersinar dan dia datang ke ruang lain untuk menghindari konflik dengan naga merah. Pada saat berikutnya, dia mendengus dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Dengan suara gemuruh, bayangan naga muncul di tubuhnya, dan itu juga menyerap Dao of Dragon Aura di sekitarnya dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan naga yang keras terdengar, dan kekuatan melahap yang gila dihasilkan dari jiwa pedang naga besar dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Dao naga Aura di angkasa bergetar. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat mereka melonjak menuju linsuan. Oh tidak, apa yang dilakukan anak itu? Teriakan kekhawatiran terdengar, terutama dari para pangeran, tetua, dan pangeran keluarga kekaisaran. Mereka semua menjadi gila. Sial, mereka awalnya mengira naga merah sudah cukup menakutkan. Tanpa diduga, pihak linsuan bahkan lebih sesat. Kecepatan penarikannya tidak lebih lambat dari naga merah. Itu adalah bayangan naga lagi. Apa sebenarnya itu? Apakah anak ini benar-benar ada hubungannya dengan klan naga? Mata banyak pembangkit tenaga listrik bersinar. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat bayangan naga di samping linsuan. Namun, mereka masih belum mengetahui siapa pihak lainnya. Bas, gelombang. Saat ini, penonton kembali berseru. Pangeran dari dinasti siya besar berdiri di atas pedang naga emas dan meraung dengan marah saat dia mulai menyerap energinya. Pangeran dari dinasti siya besar adalah seorang pangeran yang sangat menakutkan di keluarga kerajaan. Sekarang setelah dia berusaha sekuat tenaga, hal itu secara alami menciptakan pemandangan yang menakutkan. Para pangeran, putri, dan putri lainnya juga tidak berani berlama-lama. Mereka dengan cepat bergegas untuk menyerap energi tersebut. Selain linsuan dan anggota keluarga kerajaan Middle Ground, para orang suci dan jenius dari tempat suci lainnya juga dengan panik menyerap energi tersebut. Ye Wudao, Wu Chen, Wu Hua, Gu Santong, dan yang lainnya semuanya bergerak. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga menggunakan teknik rahasia mereka sendiri, menggunakan energi naga untuk memurnikan diri mereka sendiri. Berdengung. Tidak lama kemudian, auman naga keras lainnya terdengar. Mata linsuan bersinar terang, berubah menjadi dua pedang tajam yang menghantam tanah di depannya. Kemudian, sosok putih membubung ke langit dan berubah menjadi naga putih, mengaum di kehampaan. Linsuan terkejut. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, pembangkit tenaga listrik di kejauhan berseru. Sum-sum naga. Itu sum-sum naga. Ya Tuhan, ini memang harta karun yang sangat besar. Bahkan Dragon Marow sum-sum naga. Orang-orang di sekitar menjadi gila ketika mendengar ini. Mereka memandang naga putih di langit dengan kaget. Ini pasti ilusi yang dibentuk oleh kombinasi sum-sum naga dan energi naga. Cepat ambil. Dragon Marow sangat berharga. Itu tidak kalah dengan darah naga. Dalam sekejap, puluhan telapak tangan besar menutupi langit dan menembus kehampaan, meraih naga putih itu. Namun, ekor naga putih itu sangat lincah. Panjangnya hanya belasan meter, tapi sangat lincah. Ia dengan cepat menembus kehampaan dan menghindari telapak tangan. Namun, orang-orang ini tidak akan melepaskan hal yang begitu berharga. Bagaimana mungkin mereka tidak bergerak? Dalam sekejap, semua jenis domain raja dan kemampuan ilahi digunakan. Mereka menutupi langit. Melihat adegan ini, wajah Lin Suan menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Enyahlah. Dia membuka dan menutup tinjunya, menyebabkan ledakan ke segala arah. Membawa api ilahi yang menakutkan, dia menerobos kemampuan ilahi. Ini adalah sum-sum naga yang dia temukan. Bagaimana dia bisa orang lain merebutnya? Oh tidak, Lin Suan telah bergerak. Cepat lari. Kaisar Pusat sangat menakutkan. Orang-orang ini ketakutan. Mereka telah melihat kekuatan Lin Suan dengan mata kepala mereka sendiri. Untuk sesaat, banyak orang yang menyerah dan mencari tempat lain untuk melihat apakah ada Dragon Marrow. Namun, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak menyerah. Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Pusat? Di depan sum-sum naga, mereka tidak mau mundur. Di antara mereka, ada seorang tokoh tua. Matanya seperti lampu ilahi saat dia menatap Lin Suan. Tersesat, nak. Dengan teriakan dingin, dia melambaikan tongkat di tangannya. Naga aura di sekitarnya dengan cepat berguling dan berubah menjadi naga besar yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, meraih Lin Suan. Apa? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan naga aura? Apakah dia merupakan tokoh kuat di keluarga kerajaan? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka hanya melihat orang-orang dengan gila-gilaan bertarung demi Dragon Aura, tapi mereka belum pernah melihat seseorang menggunakan Dragon Aura. Langkah ini terlalu menakutkan. Itu bukan anggota keluarga kerajaan Zongsu, tapi anggota keluarga Tuoba. Mereka adalah keluarga pencari roh. Seorang pencari roh dapat mencari energi spiritual. Vena naga juga merupakan jenis energi spiritual. Namun, itu sangat istimewa, sehingga para pencari roh ini bisa mengendalikan pembuluh darah naga. Tuoba Zen Sui sangat bersemangat. Dia adalah seorang tetua dari keluarga Tuoba yang telah hidup selama hampir 2000 tahun. Teknik pencarian rohnya sangat menakutkan, dan dia telah mencapai level pencari roh bumi. Dia bahkan yakin bahwa dia akan menjadi pencari roh surgawi di masa depan. Dia penuh percaya diri dan kegembiraan pada pembukaan sarang 10.000 naga kali ini. Karena dengan cara ini, dia bisa melihat pembuluh darah naga yang legendaris. Dia pernah melihat satu atau dua pembuluh darah naga sebelumnya. Saat itu, dia kaget. Sekarang dia melihat begitu banyak aura naga di sarang 10.000 naga dan pembuluh darah naga yang tak tertandingi, dia menyadari bahwa yang dia lihat sebelumnya terlalu kecil. Setelah tiba di sarang 10.000 naga, Tuoba Zensui menjadi sangat bersemangat. Ia merasa jamannya telah tiba. Karena dia adalah seorang pencari roh, dia bisa mengendalikan aura naga di sini. Benar saja, setelah masuk, dia diam-diam mencobanya dan ternyata dia benar-benar bisa mengendalikannya. Meskipun itu lebih sulit daripada mengendalikan energi spiritual, dia tidak peduli. Dengan pembuluh darah naga ini untuk dia gunakan, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di sini. 2740. Oleh karena itu, ketika dia melihat sum-sum naga, dia sangat gembira dan segera menyerang Lin Suan. Di langit, delapan aliran aura naga berubah menjadi naga raksasa yang mencakar Lin Suan. Dalam sekejap, ruang tempat Lin Suan hancur. Mengaum, 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 raungan naga yang keras membuat semua orang gemetar ketakutan. Lin Suan mengayunkan tinjunya dan menyerang ke depan seperti dewa perang. Tinjunya gemetar, membawa serta api yang mengerikan. Kekuatan matahari berubah menjadi burung gagak emas yang menyerbu ke depan. Ledakan. Delapan hantu naga raksasa terbunuh, dan aura naga memenuhi area tersebut. Lin Suan seperti dewa iblis saat dia melihat ke bawah dari langit. Dia menatap Tuoba Zen Sui, orang tua, apakah kamu ingin mati? Akulah yang menemukan sum-sum naga. Enyah. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Tuoba. Mereka adalah musuh bebu yutan. Wajah Tuoba Zen Sui gelap, beraninya pihak lain mempermalukannya seperti ini. Dia mendekati kematian. Dia adalah raja yang tak terkalahkan, dan sekarang dia memiliki begitu banyak pembuluh darah naga yang bisa dia kendalikan. Membunuh raja yang tak terkalahkan akan menjadi hal yang mudah. Tapi pihak lain berani meremehkannya dan memarahinya. Tuoba Zen Sui tidak dapat mentolerir hal ini. Nak, jangan berpikir aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu adalah kaisar pusat. Mungkin akan lebih merepotkan bagiku untuk membunuhmu di luar, tapi di sini, aku punya puluhan ribu naga aura untuk aku gunakan. Anda pasti sudah mati. Arai sembilan naga melahap surga. Tuoba Zen Sui mencibir, tangannya yang layu melambaikan tongkat di tangannya, dan tanda misterius keluar. Dia dengan cepat menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan aura sekitar daun naga, membentuk formasi menakutkan yang menyelimuti Lin Suan. Mengaum, mengaum, mengaum. Arai yang menakutkan menyebar, dan sembilan hantu naga berputar-putar, memancarkan niat membunuh. Mengerikan sekali, orang-orang dari keluarga Tuoba terlalu menakutkan. Iya, terutama di hadapan begitu banyak aura naga, pihak lain hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Lin Suan tidak takut terjebak oleh susunan yang menakutkan. Apakah menurut Anda hanya Anda yang dapat mengendalikan aura naga ini? Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia memiliki jiwa pedang naga besar. Selain kekuatan serangannya yang menakutkan, aura jiwa naga bahkan lebih menakutkan lagi. Bagaimanapun, itu dibentuk oleh perpaduan naga sejati dan kekuatan terkuat di dunia. Aura jiwa naga itu benar-benar tiada bandingannya. Terlalu mudah bagi Lin Suan untuk mengendalikan aura naga dao ini. Benar saja, di saat berikutnya, di bawah kekuatan roh pedang naga besar, formasi sembilan naga yang melahap surga langsung hancur. Tidak hanya itu. Selain itu, di bawah kendali Lin Suan, mereka langsung berkumpul kembali di kejauhan dan menyelimuti air Tuoba sejati. Hal lama, rasakan kekuatan formasi Anda. Lin Suan melambaikan tangannya, dan formasi sembilan naga melahap surga diaktifkan. Antara langit dan bumi, aura pembunuh yang mengerikan mengelilingi area tersebut, dan energi mengerikan memenuhi udara. Orang-orang di sekitar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Formasi sembilan naga melahap surga hancur dalam sekejap. Selanjutnya, mereka telah mengepung dan menyerang Tuoba Zen Sui. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Suan juga seorang guru jiwa pencari? Tidak mungkin, dia sudah sangat kuat, dan dia masih seorang guru jiwa pencari. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Itu benar, bahkan jika dia adalah seorang guru jiwa pencari, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Tuoba dalam hal teknik mencari roh. Terutama Tuoba Zen Sui, monster tua yang telah hidup hampir 2000 tahun. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan liar, tidak dapat menerima ini sama sekali. Ekspresi Tuoba Zen Sui juga sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki cara yang mengejutkan seperti itu. Dalam sekejap, dia diserang dengan ganas. Namun, dia adalah raja yang tak terkalahkan. Pada saat ini, energi di tubuhnya meledak, membentuk kekuatan dahsyat yang membombardir sembilan bayangan naga. Sialan, tersesat. Dia juga mengendalikan aura naga dao lagi, ingin melakukan serangan balik. Ledakan. Ekspresi dingin muncul di mata Lin Suan saat dia langsung meledakkan formasi sembilan naga melahap surga. Formasi menakutkan itu terbuka, dan aura naga dao menyebar, menyerang tubuh Tuoba Zen Sui. Tuoba Zen Sui terlempar, muntah seteguk darah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan matanya sangat ganas. Sial, ini sungguh sial. Nak, aku akan membunuhmu. Niat membunuh di matanya menghilang, dan aura naga dao mengalir ke tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap, dia pulih. Namun, kemarahan di tubuhnya melonjak ke langit. Seorang junior benar-benar membuatnya menderita. Ini adalah tamparan di wajahnya di depan semua orang. Dia tidak bisa menerimanya. Pergilah ke neraka, bocah. Tuoba Zen Sui langsung menyerang ke depan. Dia mengangkat telapak tangannya, dan aura naga dao di sekitarnya melonjak dengan cepat. Itu menyatu dengan telapak tangannya, dan telapak tangan berbentuk naga yang menakutkan langsung terbentuk. Itu seperti kepala naga, dan sangat ganas. Dengan niat membunuh yang mengerikan, itu menyerang linsuan. Antara langit dan bumi, angin dan awan berubah. Energi mengerikan itu memancarkan aura misterius, menyebabkan para ahli di sekitarnya gemetar. Linsuan mengerutkan kening. Menghadapi telapak tangan ini, dia mendengus dingin. Dia mengayunkan tinjunya, dan ribuan sinar cahaya bermekaran di tubuhnya. Bahkan ada bayangan naga yang berputar-putar. Dengan ledakan, tinju ilahi sembilan matahari dan telapak tangan berbentuk naga yang menakutkan bertabrakan. Energi yang menghancurkan bumi meledak, dan keduanya mundur pada saat yang bersamaan. Linsuan tidak terluka. Telapak tangan Tuoba Zensui hancur, dan aura naga dao tersebar di tanah lagi. Hal lama, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bersaing dengan saya. Linsuan mendengus dingin, melambaikan tinju ilahi sembilan matahari, dan dengan cepat menyerang. Pada saat ini, Linsuan seperti dewa perang yang tiada taranya, sangat kuat. Wajah orang-orang di sekitarnya dipenuhi teror. Ekspresi Tuoba Zensui juga sangat jelek. Auranya berjatuhan, dan dia seperti singa yang marah, menghindar dengan cepat. Tidak ada jalan lain. Linsuan terlalu kuat. Setelah bertukar pukulan, dia menyadari betapa kuatnya fisik lawannya. Dengan kekuatan yang sama, lawannya bahkan tidak perlu mengelak, dan dia tidak akan terluka. Namun, dia tidak bisa. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali, dan dia harus menggunakan baju besi atau perisai untuk bertahan. Namun, dia mungkin tidak bisa membela diri. Seperti yang diharapkan, Linsuan bertarung dengannya dengan tangan kosong, dan keduanya bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Tuoba Zensui mengeluarkan pedang kepala naga dan menebasnya, tapi Linsuan meraihnya dan mematahkannya menjadi dua. Mata Tuoba Zensui hampir keluar. Itu adalah pedang harta karun tingkat surga, dan dipatahkan oleh tangan kosong lawannya. Sial, apa dia harus begitu menakutkan? Sebelumnya, dia mengira hanya tubuh suci yang bisa sekuat itu. Tapi sekarang, tubuh ilahi sembilan matahari sangat menakutkan, dan tidak lebih lemah dari tubuh suci. Bocah sialan, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Tuoba Zensui meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Sungguh bercanda, dia tidak bisa mengalahkan lawannya sama sekali. Awalnya, dia mengira dengan aura naga dao, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya. Namun, metode lawannya dalam mengendalikan aura naga dao tampaknya lebih cemerlang dan menakutkan daripada metode miliknya. Keuntungannya telah hilang, dan selain tubuh ilahi sembilan matahari lawannya, dia tidak bisa melawan lawannya sama sekali. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan dibunuh di sini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.